Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini saya baru pulang kerja jadi rencananya saya mau langsung ke TKP tempat kejadian kebakaran yang ada di Bunda Woso oke kali ini saya ditemani dengan teman saya yang satu tempat kerja dengan mas Krishna yang akan sebagai penunjuk jalan ke tempat lokasi tersebut oke simak terus video saya dalam menuju perjalanan ke tempat lokasi kebakaran yang ada di Bunda Woso dan di sebelah kanan ini ada Polres Bunda Woso ya cuy sebelah kanan ini dan lokasinya itu kayaknya cukup deket cuy dari tempat kerja aku cuy sebelah kiri ini ada jualan buah buat yang mau beli buah bisa disini aja oke dan aku sekarang sudah sampai ya cuy lokasinya itu ada di bunderannya itu cuy bunderan Bunda Woso cuy kalau tahu kalau orang-orang Bunda Woso biasanya tahu ya dan aku disini nih baru datang 3 hari nih cuy jadi kurang tahu untuk lokasi daerah Bunda Woso sini oke untuk suasananya jadi seperti ini ya cuy setelah ada kebakaran situasi malam hari dan sebentar lagi aku akan merapat ke situ ya cuy untuk lebih dekat oke cuy jadi kondisinya seperti ini cuy masih ada mobil polisi yang jaga disini dan disini juga masih ada garis polisi ya cuy dan untuk warga disini dilarang mendekat ke lokasi tersebut mungkin aku bakalan parkir motor dulu ya cuy taruh motor dulu untuk ngambil sedikit video karena disini ada polisi gitu cuy dijaga polisi oke cuy jadi untuk di TKP langsung seperti ini ya masih banyak orang yang lewat sini untuk melihat kebakaran yang sudah terjadi di sore hari tadi jadi kondisinya seperti ini cuy oke jadi saya pengen jalan kedepan juci untuk ngambil video jadi ada beberapa ruku sih sebenarnya yang kebakaran itu dan untuk video yang saya dapat tadi itu kelihatannya cuma satu cuy tapi kalau kita sampai disini itu lebih dari satu ruku ya yang kebakaran itu kalau enggak salah itu ada berapa ruku tuh cuy yang kebakaran tuh jadi seperti ini ya cuy kondisinya di malabari ya semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya dan disini masih banyak warga yang melihat langsung dari tempat kebakaran ini dan disini ya masih lumayan ketat dijaga polisi aja oke jadi kondisinya seperti ini aja jadi hari ini saya lanjut pulang sama teman saya langsung balik ke kos jadi kayak gini aja situasinya kondisinya sekarang di malam hari oke aku jadi minta maaf aja nggak bisa ngambil video terlalu deket karena tadi itu lumayan ketat ada kondisi jadi aku nggak pernah nih terlalu deket jadi cukup segitu aku apa segitu aja bisa ngambil video di lokasi tersebut oke terima kasih buat yang udah nonton buat yang udah nyemak video aku semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya di bunda usus ini dan semoga yang terkena musibah diberikan ketabahan oke sekarang aku jadi lanjut perjalanan pulang oke buat teman-teman yang sudah menyimak terus video ini terima kasih yang sudah support terus channel ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan tinggalkan like komen atau subscribe oke see you next video aku lanjut pulang dulu ya cuy oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax